Definisi gila menurut Albert Einstein adalah melakukan hal yang sama secara berulang-ulang Tapi ingin mengharapkan hasil yang berbeda Suatu kebodohan bila kamu menganggap kamu masih punya banyak waktu Nanti sajalah, itu bisa diatur kok, gampang lah itu Dan berbagai macam alasan, dan alasan yang dibuat itu hanya karena kamu malas Semua orang punya hak untuk sukses Banyak loh orang miskin yang bisa sukses Banyak juga orang yang jelek itu bisa sukses Bahkan orang cacat bisa sukses pun banyak Yang belum pernah saya dengar adalah orang malas yang jadi sukses Malas-malasan di tempat tidur, pegang handphone seharian Hanya untuk stalking media sosial berulang-ulang Scroll ke bawah, terus tutup lagi, berapa menit kemudian buka lagi, scroll lagi Begitu terus selama berjam-jam Besoknya adat itu, kebiasaan itu diulang lagi, terus menerus, begitu terus Sehingga banyak hal yang harusnya menjadi prioritas, menjadi terabaikan Dengan waktu 24 jam dan waktu tidur yang ideal sekitar, ya sekitar 8 jam Berarti waktumu tinggal 16 jam 1 hari Rebahan dan malas-malasan 3 jam Buka media sosial, taruhlah sekitar 4 jam Pacaran ya 5 jam Nongkrong dengan teman-teman 3 jam Berjam-jam waktumu habis untuk nonton drama Korea dan nonton hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali Waktu 16 jammu itu habis begitu saja Dan kamu berharap akan sukses Tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya membuang banyak waktu Memang waktu itu gratis, tapi sekali kamu buang waktu itu, dia tidak akan pernah kembali Waktu yang kamu pakai buat rebahan, nongkrong, buka media sosial hanya untuk hal yang tidak penting Pacaran, dugem, karaoke, nonton drama Korea, main game itu tidak akan pernah kembali Bukannya tidak boleh Boleh-boleh saja, tapi ada dosisnya Katanya pengen sukses dan ingin orang tua bangga Katanya pengen cepat selesai kuliah dan mau buka usaha Katanya ingin bekerja di perusahaan besar dengan penghasilan yang bagus Katanya mau menghajikan orang tua dengan uang sendiri Tapi yang kamu lakukan tidak mencerminkan apa yang kamu omongkan Jauh panggang daripada api Tidak usah melihat orang lain dengan segala fasilitasnya Fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu Tantang dirimu untuk bangun dari rebahanmu Tunda nongkrongmu Tahan dirimu dari media sosial Nonton drama Korea atau tayangan-tayangan yang tidak ada faedahnya sama sekali Jangan banyak baper dan selalu beralasan Karena hal yang besar didapat karena kita bisa menyelesaikan hal-hal yang kecil Langkah seribu mil di depan tetap harus dimulai dari langkah pertama Saya sangat menaruh hormat dan respek kepada orang-orang yang masih sekolah dan kuliah Tapi sudah bisa untuk berpenghasilan sendiri Tapi pesan saya cuma satu Jangan lupakan pendidikanmu Jangan karena hanya bisnismu kamu melupakan pendidikanmu Karena pendidikan adalah impian nomor satunya orang tua Memang susah kadang keteteran Tapi kalian sudah lebih baik daripada anak muda yang lain Yang cuma jadi benalu kehidupan Bagi kamu yang lahir dari keluarga miskin Sangat tidak pantas bila kamu sudah tahu miskin Tapi kamu masih bermalas-malasan Maaf, bahasa saya kali ini memang agak keras Karena saya paling benci melihat orang yang lahir dengan keluarga miskin Tapi kerjanya suka bermalas-malasan dan suka mengeluh Dan parahnya lagi ada orang yang lahir dari keluarga miskin Orang tuanya sudah berusaha sekali supaya dia bisa kuliah Tapi dia menyianyiakan waktunya untuk hal yang tidak jelas Nongkrongmu, pacaranmu, karaokemu, ngegemmu, dugamu Itu bisa menyakiti hati orang tuamu Yang sudah berusaha keras untuk mencari uang Demi kamu bisa sekolah dan kuliah Kalau sudah tahu miskin Sadar dirilah Bantulah orang tuamu dengan mencari income tambahan Agar kuliahmu tidak mandek di tengah jalan Karena zaman sekarang ini lebih mudah mencari uang daripada mencari pekerjaan Gimana caranya pak? Tanya! Keluar dan tanyakan Jangan hanya rebahan Browsing! Pergunakan kuotamu Jangan hanya nonton untuk hal-hal yang tidak jelas Belajarlah lebih giat daripada orang lain Bekerjalah lebih keras daripada orang lain Gunakan waktumu untuk belajar Perbanyak ibadahmu Kalau kamu mau sukses Tahan semua hal-hal dan keinginan yang tidak ada manfaatnya sama sekali Kalau kamu mau sukses Kamu harus berani keluar dari zona nyamanmu Sebelum kamu mampu bersinar menerangi orang lain layaknya matahari Kamu harus siap terbakar dan mampu bertahan Semua butuh pengorbanan Semua butuh usaha Dan yang namanya berkorban Pasti mengalami rasa sakit Jangan hidup untuk mengikuti air mengalir Karena yang mengikuti air mengalir hanyalah kotoran dan ikan mati Gak apa-apa kamu malas sekarang Gak apa-apa masa mudamu diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat Tidak masalah Tapi pesan saya cuma satu Kamu jaga kesehatan dan jangan sampai sakit Karena saat tua nanti Kamu akan dipaksa kerja keras Karena kemalasanmu di masa muda Hidup itu pilihan Bekerja keras sekarang dan menikmati hasilnya nanti Atau bermalas-malasan sekarang Dan menikmati kemiskinanmu nanti Selamat memilih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati